Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa di hidrologi dan hidrogeologi pertemuan keempat tentang evapotranspirasi Minggu lalu kita sudah belajar tentang evaporasi yaitu penguapan secara umum terutama dari badan air dan transpirasi adalah penguapan dari permukaan tanaman Nah, gabungan evaporasi dan transpirasi itu sering digabung menjadi evapotranspirasi diartikan sebagai evaporasi dari permukaan lahan yang ditumbuhi tanaman Berkaitan dengan tanaman, evapotranspirasinya adalah sama dengan kebutuhan air konsumtif Apa itu kebutuhan air konsumtif? Itu adalah penguapan total dari lahan dan air yang diperlukan oleh tanaman dan dalam prakteknya, hitungan evaporasi dan transpirasi dilakukan bersama-sama Dalam metodologi yang digigasi evapotranspirasi atau ET adalah sangat penting Evapotranspirasi dinyatakan dalam dua bentuk begitu juga dengan evaporasi dan transpirasi Bentuk pertama adalah ET aktual yaitu ET yang berlangsung pada kondisi alami pada suatu tempat dan suatu waktu dengan kata lain ET yang sebenarnya terjadi sementara itu ada juga ET potensial atau ET pot ini adalah ET yang terjadi pada kondisi ketersediaan air tak terbatas dengan kata lain ET maksimal yang mungkin terjadi jadi ada aktual dan ada potensial aktual sebenarnya potensial adalah yang maksimal yang mungkin terjadi alat pengukur evapotranspirasi ini ada beberapa alat yang pertama adalah evapotranspirometer ini adalah pengukur ET potensial alatnya ini ada tangki kedap air bersih tanah yang diatasnya ditunggui tanaman biasanya rumput ini alatnya ya ini ditanam dan disini ada rumput diatasnya ini ini adalah loong berpasir ukurannya ada bisa kamu lihat ini dalam inci biasanya ada 2 atau 3 buah tangki di dasar tangki terdapat pipa yang dihubungkan dengan tempat penampungan air ini tangkinya ini penampungan airnya air hanya dapat masuk ke dalam tangki dari atas dari atas ini baik karena hujan ataupun disiram dan dapat meninggalkan tangki melalui pipa dasar evapotranspirasi dihitung dari selisih antara jumlah yang masuk dengan jumlah air yang terkumpul misalnya kamu masukkan 5 liter terkumpul disini 4 liter berarti yang menguap 1 liter kandungan air dalam tanah dipertahankan pada kapasitas lapangan yang kedua adalah lisimeter lisimeter ini alat yang digunakan untuk mengukur ET aktual lisimeter ini harus menggambarkan lingkungan di sekitarnya yaitu tanaman penutup yang ada di daerah itu kondisi permukaannya harus sama tekstur tanahnya harus sama porositas tanahnya harus sama infiltrasinya harus sama permeabilitas dan karakteristik kapilernya juga harus sama ukuran tangki lebih besar daripada ET meter evapotranspirometer semakin besar tangki semakin kecil pengaruh tepi tangki dan lebih memungkinkan perakaran tanaman serupa dengan perakaran di kawasan sekitarnya ini adalah contoh lisimeter sederhana digunakan di Belanda jadi ada tanah pasir kemudian ada pasir kasar kerikil dasar berlubang ini nanti ditampung airnya ya nah tanah ini harus mewakili tanah di sekitarnya dan tanaman penutup kalau ada juga harus sama dengan tanaman penutup yang ada di daerah itu yang ketiga adalah atmometer atau evaporimeter atau namanya ET gauge ini digunakan untuk mengukur ET aktual berupa kebutuhan air tanaman makanya alat ini sering digunakan pada perkebunan atau lahan pertanian oke nah ini silahkan kamu baca yang jelas nanti disini bisa dilihat berapa kehilangan air ya airnya diisi penuh dulu nanti berapa hilang airnya itulah penguapan yang terjadi di lahan ini nah ini biasanya untuk mengukur kebutuhan air tanaman nah selain dengan alat-alat tersebut juga digunakan remote sensing remote sensing ini menggunakan drone atau satelit ya penginderaan jauh kalau diartikan remote sensing nah gambar atau citra pada bagian tampak di spektrum citra yang terpantul akan memberikan informasi jenis tanaman apa dan citra inframerah terma akan menggambarkan temperatur permukaan dari tanaman jadi meteor ini dikombinasikan dengan model simulasi kelembapan tanah untuk situasi kekeringan kelembapan tanah akan mengalami defisit menyebabkan stomata daun menutup untuk mengurangi transpirasi dan temperatur permukaan akan lebih tinggi pada tanaman yang mengalami kekeringan untuk tahap pertembuhan yang sama perhitungan evapotranspirasi itulah perhitungan yang sangat-sangat kompleks jadi banyak sekali peneliti yang sudah mengajukan metode menghitung ET ini ada tujuh kalau kamu lihat tabel ini ada metode evaporation pen nah ini menggunakan evaporation pen tadi ya tangki evaporasi ada metode penman metode penman juga nanti ada banyak yang modifikasi ada penman monted dan lain-lain ada metode tornt weight ada blenny cradle ada turk lung vein wound heart griff dan christiansen nah masing-masing metode ini ini sebelah kolom ketiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan ini bisa dilihat metode apa menggunakan data apa kalau metode panevaporasi dia hanya data evaporasi berapa air yang hilang kalau metode penman dia perlu temperatur di daerah itu humidity atau kelembapan di daerah itu kecepatan angin yang terjadi di daerah itu penyelan matahari dan radiasi matahari kalau metode tornt weight hanya cukup temperatur saja blenny cradle cukup temperatur kalau metode ini ada 3 komponen hgris ada 4 komponen christiansen ada 4 komponen nah metode penman kita akan belajar yang 2 saja ya penman sama tornt weight penman juga nanti ada modifikasinya tapi kita pakai penman yang secara umum saja kalau ada data temperatur udara kelembapan relatif R atau RH kecepatan angin ini angin ya U lama penyelan matahari N dan radiasi matahari dianjurkan menggunakan perhitungan evaporasi metode penman jadi pada awalnya penman memperkirakan evaporasi permukaan air kemudian dikembangkan untuk menghitung kehilangan air pada tanaman akibat transpirasi yaitu dengan mengalihkan faktor tanaman dengan evaporasi dan dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai ET metode penman ada 4 paling tidak ya karena bisa jadi ada modifikasi selanjutnya metode penman untuk permukaan air terbuka akan diberikan rumus disini metode penman untuk menghitung ET akan dibahas disini penman modifikasi tidak dibahas metode penman montes hanya saya berikan rumus saja metode penman untuk air terbuka ini rumus dasarnya E O O itu adalah open open water berarti ya C per L kali SRN tambah CP Rho A ES kurang ED per RA per S tambah gamma ini saya hanya kasih rumus saja bahwa metode penman untuk air terbuka ini rumusnya C itulah konstanta untuk mengkonversi unit dari kilogram per meter second ke milimeter per day C nya adalah dikasih tahu langsung 86.400 RN adalah radiasi neto sudah ada rumusnya minggu lalu ini dalam W per M kuadrat L adalah latent heat atau panas latent dari penguapan ini sudah ada 2,45 x 6 Joule per kilogram S adalah kemiringan dari kurva temperatur dan tekanan wap jenuh CP adalah specific heat of air yaitu panas spesifik dari udara pada tekanan yang konstan dikasih tahu langsung nilainya Rho A adalah densitas dari air atau masa jenis bukan air ya maksudnya ini air adalah udara jadi masa jenis udara yaitu 1,2047 kg per meter kubik pada permukaan laut ED adalah sudah dipelajari minggu lalu yaitu tekanan wap aktual yang terjadi 2 meter di atas permukaan tanah dalam KPA kilopascal ES adalah tekanan wap jenuh untuk temperatur udara pada 2 meter ketinggian dalam KPA juga ES adalah tekanan uap air jenuh atau maksimal kalau ED yang sebenarnya terjadi gamma adalah konstanta psikometrik yaitu sekian 0,067 KPA per K K ini adalah Kelvin RA adalah tahanan aerodinamis dalam S per M dan ES nya ada rumusnya ini ini sudah kita tahu juga minggu lalu bagaimana cara mencari tekanan uap air yang jenuh maksimum ya sementara S ini adalah yang ada di S ini dimana ini ini rumusnya dan RA rumusnya adalah ini U2 adalah kecepatan selangin 2 meter di atas tanah tapi kita tidak akan menggunakan rumus itu di rumus ini cukup diketahui saja tidak akan saya gunakan dalam perhitungan tapi dalam prakteknya di dunia hidrologi mungkin saat kamu bekerja atau ada project itu bisa saja menggunakan rumus yang ini kemudian ada juga metode penman untuk menghitung et nah yang ini yang akan kita gunakan saya bilang saja penman untuk et kalau tadi untuk open water kalau ini untuk menghitung et et adalah delta n tambah gamma e o per delta tambah gamma atau et sementara dengan karena kita tidak tahu nilai delta dan gamma maka di convert ke beta beta kali en tambah e per beta tambah 1 nilai beta ada di tabel 315 dan nilai beta ini adalah fungsi temperatur jadi kalau temperaturnya 0 maka betanya 0,68 kalau temperaturnya 5 0,93 kalau misalnya diantara ini temperaturnya maka kamu harus interpolasikan oke et disini adalah evapotranspirator potensial atau maksimum yang terjadi en adalah kedalaman penguapan dalam milimeter per hari dihitung berdasarkan radiasi neto yang diterima permukaan bumi e adalah evaporasi oleh persamaan 315 jadi nanti untuk mencari et dengan metode pen kita harus cari en dan mencari e o dulu ya atau en sama e saja ya ini e0 sebenarnya tapi kita mencari en sama e ini ada rumusnya masing-masing nanti akan kita bahas di lk dan ini adalah metode penman montes untuk menghitung et ini penman montes jadi sudah dimodifikasi oleh si montes rumusnya hampir mirip dengan rumus yang pertama dan ini adalah sama ini sama silahkan dibaca aja nanti dan metode thornth wave ini kalau kita hanya punya data temperatur udara bisa kita gunakan metode thorn wave untuk menghitung et potensial rumusnya adalah et bulan sama dengan 1,62 x 10 x tm per i pangkat a tm adalah temperatur monthly atau bulanan dia menghitungnya per bulan karena nanti ada suhu temperatur bulanan jadi kalau mau cari tahu berapa et dalam 1 tahun maka kamu harus cari per bulan jadi et januari berapa et februari berapa sampai et desember nah nilai a disini ini dia rumusnya 675 x 10 pangkat min 9 x i pangkat 3 dikurangi sekian nah i ini apa i adalah indeks panas tahunan ini dia jadi akumulasi dari temperatur bulanan dibagi 5 dipakatkan 1,514 m nya 1,12 karena ada 12 bulan jadi untuk mencari metode tonkuit kita mencari i dulu dengan data temperatur bulanan harus ada bulan januari bulan februari bulan maret sampai dengan desember setelah dapat i baru kita mencari a setelah dapat a baru kita cari et setiap bulannya dulu kemudian kalau mau tahu tahun et per tahun maka dijumlahkan et januari sampai et desember nah kalau waktu penyineran matahari tidak 12 jam per hari karena kan gak semua daerah punya waktu penyineran yang sama dan jumlah hari dalam 1 bulan tidak 30 hari maka hasil hitungan harus dikalikan dengan faktor faktornya ini ya nilai dalam tabel 311 ini diturunkan dari lama penyineran matahari maksimum yang mungkin terjadi ada di presentasi pertemuan 3 yang lalu ada lama penyineran matahari nah ini kalau kamu pakai metode tone width dan daerahnya tentukan dimana apakah dia 0 derajat lintang utara 5 derajat lintang utara 10 derajat lintang utara maka ini ada nilai koreksi ini nilai ini dikalikan dengan masing-masing bulan nanti oke jadi untuk menyelesaikan metode tone width biasanya digunakan tabel et potential ini adalah rumus penman montage juga jadi et potential adalah kc kali et referensi kc adalah crop factor faktor tanaman jadi tergantung tanaman apa yang ada di lahan tersebut dan et ref adalah evaporasi yang menjadi referensi ya tapi kita tidak gunakan perhitungan ini nanti kita hanya gunakan metode tone width sama penman mounted untuk menghitung et yang rumusnya ini 3 2 4 oke cukup sekian tapi saya akan lanjutkan dengan penjelasan di LK LK 04 jangan lupa untuk belajar setiap hari karena nanti makin lama ini makin banyak rumus yang harus kamu kuasai kita lanjutkan ke pembahasan sedikit tentang lembar kerja 4 baik kita ke penjelasan LK 4 ini nomor 1 tinggal diisi saja nomor 2 tinggal diisi saja sesuai yang ada di bahan kemudian nomor 3 ini adalah tentang menghitung evaportranspirasi potensial dengan metode penmen yang sudah saya jelaskan tadi daerahnya itu 10 derajat litang selatan pada bulan Agustus data yang diberikan lah temperatur rata-rata 28 derajat kecepatan angin pada 2 meter atas tanah adalah 200 km per hari gelembapan relatifnya 70% koefisien revelesi pembukaan adalah 25% dan n per n besar adalah 80 derajat eh 80% maksudnya ya nah biatannya adalah metode penmen untuk menghitung et potensial jadi gunakanlah rumus rumus ini nah rumus ini ya nah rumus ini kita harus di halaman 4 ya harus cari EN dulu dan mencari E EN dan E EN itu adalah metode neraca energi ini dia neraca energi dan E adalah metode transfer masa oke nah metode neraca energi saya jelaskan dulu EN adalah RN per rhoe kali LV ini sudah minggu lalu ya EN kedalaman penguapan dalam CM per hari RN adalah radiasi neto diterima permukaan bumi dalam sekian satuannya rhoe adalah rapat masa air gram per cm kubik ya kalau dia kondisi standar itu 1 gram per cm kubik dan LV adalah panas latin untuk evaporasi kal per gram LV dulu cari pakai ini dengan T adalah temperatur dalam Celsius jangan lupa rumus hidrologi itu harus satu paket antara rumus sama keterangannya jadi kadang-kadang agak sulit mencari kalau kamu masukkan satuannya tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam penjelasan ini jadi kalau ada rumus hidrologi masukkan satuannya seperti yang kamu seperti yang dikasih tahu di penjelasannya misalnya kalau kamu mencari LV T ini harus dalam Celsius kalau diketahui dalam Fahrenheit rubah dalam Celsius baru masukkan ke sini oke kalau kamu masukkan Celsius maka akan keluar LV dalam satuan kal per gram nah kalau kamu masukkan Celsius saja sebenarnya kan kalau kamu betul-betul kalikan satuan dengan satuan atau jumlah satuan dengan satuan itu tidak akan keluar kal per gram ya kan contohnya aja coba 597,3 kurang 5,564 kali T T ini dalam Celsius maka ini juga tidak bisa dijumlahkan tidak bisa dikurangkan kenapa karena satuannya tidak sama ya kan satu Celsius satu lagi tidak ada satuan bagaimana bisa LV itu kal per gram nah begitulah rumus historologi yang diminta dimasukkan T dalam Celsius agar keluarannya dalam kal per gram oke ketika sudah dapat LV masuk aku rumus ini itu kalikan dengan R W dan diatasnya R N R N adalah radiasi neto radiasi neto itu dari rumus yang panjang minggu lalu ini rumusnya R N adalah SN kurang L N sudah juga minggu lalu saya jelaskan ya buka lagi pertemuan ketiga bahan pertemuan ketiga SN kalau jebarkan ini dia ST 1 kurang albedo sentra L N adalah L B kurang L A nah kalau dijabarkan ini dimasukkan dan dimasukkan kemudian kondisinya adalah di negara Indonesia yang tropika basah maka rumus R N menjadi ini oke nah cari R N berarti sekarang S0 nya berapa S0 nya diketahui tidak disoal harusnya diketahui radiasi radiasi matahari tidak diberikan ada gak kecepatan angin kawasan n per n ada n per n nya ada 80% ini kan cari SN dulu nih S0 1 kurang alfa atau albedo 0,9 tambah 0,42 N per n rumus ini berlaku untuk tropika basah N per n sudah diketahui 80% kalau dimasukkan ke sini berarti jadinya nanti 0,8 albedo nya diketahui 25% albedo S0 nya radiasi matahari harian global yaitu pada permukaan horizontal setuan luas di bagian luar atmosfer di atas tempat yang sama lihat tabel 3 6 tabel 36 nah kalau tadi kan soalnya di daerah 10 derajat lintang selatan kamu lihat di sini ada tabelnya 10 lintang selatan di bulan Agustus berarti S0 nya adalah 7,9,5 masukkan nilai itu ke sini ke rumus ini dapet ya karena sudah ditahui semua dapat SN kemudian cari LN N per N sudah diketahui temperaturnya sudah diketahui yaitu temperaturnya adalah 28 derajat Celsius kemudian ada Sigma Sigma adalah konstanta sudah diketahui di sini dan jangan lupa masukkan semua ke sini ini seperti yang diminta di sini T nya harus memasukkan dalam Kelvin berarti berarti rubah dulu dari Celsius ke Kelvin diketahui tadi adalah 28 derajat Celsius rubah dulu ke Kelvin baru masukkan ke rumus ini yang gak diketahui lainnya adalah ED ED adalah tekanan uap aktual yang terjadi ya harus masukkan dalam MMHG dari mana dapatnya yang diketahui di soal adalah kelembapan relatif 70% kan ada rumus minggu lalu juga yang sudah saya ajarkan ini dia kelembapan relatif adalah ED per ES ke 100% sementara di soal tadi diminta ED diketahui R berarti kamu harus ED adalah R dikalikan ES ya R diketahui 70% ES dari mana ES dari tabel tabel 32 ini suhunya berapa tadi suhunya adalah 28 derajat celcius 28 derajat celcius nah disini ada gak sudah ada jadi gak perlu diinterpolasi tinggal cari aja ini dibutuhkan apa MMHG MMbar atau PA MMHG dibutuhkan 28,32 berarti untuk mencari ED adalah R dikalikan ES ES nya adalah 28 adalah 28,32 MMHG R nya kan tadi adalah 70% jadi 0,7 tinggal cari aja nanti berapa ED ketika sudah dapat ED masukkan ke rumus ini ILN ketika sudah dapat SN dapat LN maka kalian bisa mencari R RN ini ya atau ini kan rumus pertama tadi ini rumus kedua sudah dapat RN baru masukkan ke rumus ini makanya kamu dapatkan EN untuk dimasukkan ke rumus ini EN yang belum ketahui adalah E E adalah metode transfer masa persamaan SEIHAN ini rumusnya diminta U2 U2 adalah kecepatan angin pada ketinggian 2 meter tapi harus dalam meter per detik kita lihat di soal soalnya kecepatan angin 2 meter adalah 200 kilometer per hari diminta M per hari berarti dirubah dulu ke meter ya dirubah dulu U2 nya ke meter kemudian ES kurang ED ES kan sudah tadi ES yang kamu cari di tabel tadi kemudian ES kan ini tadi yang di tabel 28 berarti 28,32 ED nya yang kamu cari disini tadi yang kamu masukkan juga ke rumus ini LN oke sudah dapat ES kurang ED kali U2 dapatlah E ya kan jadi sudah dapat EN sudah dapat E masukkan ke rumus penman nah yang belum kita tahu ya pak beta ya betanya adalah fungsi temperatur lihat tabel 315 ini tabel 315 temperatur kamu kan 28 ya ini harus pakai interpolasi kamu harus cari betanya berapa untuk 28 derajat berarti diantara 25 dan 30 kalau 25 betanya 2,86 kalau 30 betanya 3,69 kalau 28 derajat Celsius berapakah betanya ini cari dengan metode interpolasi silahkan kamu googling sendiri atau harusnya sudah bisa karena sudah diajarkan di matematika ya setelah dapat beta berapa misalnya dapat betanya 2, sekian sekian yang jelas di atas 2,19 dan di bawah 2,86 baru kita masukkan ke rumus ini akhirnya dapatlah ET dengan metode penman ya panjang caranya nanti kamu ini juga ada nih yang saya jelaskan jawabnya disini di hemat hemat dan soal terakhir metode torn weight diketahui temperatur atau bulanan di daerah yang terletak pada gersintang 10 derajat lintang utara adalah disini eh disini ini diketahui ini diketahui ya januari 26,2 derajat Celsius februari 26,5 dan yang lain 10 10 derajat lintang utara ditanya hitung ET potensial bulanan dengan metode turn weight ditanya bulanan ya setiap bulan kita harus cari kalau ditanya tahunan kita juga harus cari bulanan ini rumusnya saya copy seperti yang di slide cara jawabnya ini cari I per bulan jawabnya langsung di tabel I per bulan rumus I kan ini rumus I ini ada TM TM adalah temperatur bulanan ya jadi temperatur bulanan Januari dibagi 5 dipakai 1,514 disini hasilnya ini I di bulan Februari masukkan TM nya adalah 26,5 dimaret masukkan TM nya 26,6 masukkan disini sudah setelah selesai kamu cari sampai Januari sampai Desember jumlahkan setelah kamu jumlahkan kamu cari A disini rumus A adalah ini rumus A adalah 675 kali 10 kali 9 kali I pakat 3 I nya adalah I total cari terus dapat A nya setelah dapat A A itu bisa kamu gunakan untuk mencari ET bulanan setelah dapat I cari A baru cari ET bulanan ET bulanan rumusnya ini jadi 1,62 kali 10 kali temperatur bulanan bagi I yang sudah total tadi kali A A cuma satu nilai jadi rumus ini dimasukkan berbedanya hanya di TM kalau bulan Januari masukkan TM nya Januari kalau Februari masukkan TM Februari dapatlah ET nya disini kemudian ada faktor pengali karena dia 10 lintang utara maka copy aja faktor pengalinya disini 10 lintang utara maka untuk Januari adalah 1 Februari adalah 0,91 Maret adalah 1,03 ini semuanya sampai Desember dipindahkan kesini setelah itu carilah ET koreksi ET koreksi ini adalah perkalian dari ET dikali dengan faktor pengali dapatlah disini ini adalah ET koreksi atau ET yang sebenarnya hasil cari-cari di bulan Januari kemudian pindah ke bulan Februari sampai dengan Januari boleh kamu jumlahkan untuk mengetahui jumlah tahunan tapi yang diminta sebenarnya hanya bulanan dia pengen atau ET Januari berapa Februari berapa sampai dengan Desember sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh